kalau bisa lebih membaik itu harapan kita bersama namun kalau ternyata ya memang hanya kita bilang tadi memaintain dengan seperti itu ya intinya hubungan raport kita sama pasien pun juga lebih baik sehingga dalam menjalankan pengobatannya ini karena ini suatu long life treatment itu akan lebih baik dok ini perlu juga tindakan pembedahan atau bagaimana? ya jadi pada dasarnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya bahwa penyakit degenerasi makula ini ada kita bicarakan yang tipe progresif atau kita bilang istilahnya wet AMD nah memang gold standard dari wet AMD ini adalah kita mesti melakukan rutin penyuntikan sebenarnya jadi penyuntikan suatu obat ke dalam bola mata jadi penyuntikan itu kita lakukan mengenai beberapa kalinya memang ya itu yang makanya menjadi burden ya bahwa terkadang pengalaman saya pasien-pasien itu mungkin cukup lelah ya karena ya penyuntikan itu tidak berlangsung sekali gitu karena biasanya sebulan sekali kita lihat biasanya kita evaluasi sekarang tuh biasanya 3 kali pertama kita lakukan penyuntikan atau kita sebut namanya fase loading dose gitu ya lalu abis itu nanti di bulan keempat biasanya kita mendiskusikan lagi kepada pasien gitu loh terapi mana nih model yang seperti apa yang cocok buat pasien apakah kita melakukan penyuntikannya mesti tetap rutin tiap sebulan sekali atau kita bisa lebih memperpanjang tapi memang ya ini dari awal saya selalu berkata pada pasien dengan diagnosis wet AMD ini bahwa ini adalah suatu penyakit yang panjang butuh kesabaran butuh juga motivasi dalam arti motivasi maksud saya psikologi sangat penting juga ya karena ya saya bilang tadi mungkin lelah karena terapi yang terus dilakukan dengan proses yang tadi saya bilang bahwa terkadang orang pasien berpikir saya berobat saya mesti lebih baik atau saya mesti seperti sebelum saya ketena penyakit ini nah itu adalah hal-hal yang bukan berarti tidak bisa tapi kita juga mesti menjelaskan bahwa karena ini penyakit suatu faktor usia dan degenerasi ya memang tujuan utama kita adalah kita coba mempertahankan penglihatan yang sekarang ada ya syukur kalau bisa lebih membaik itu harapan kita bersama namun kalau ternyata ya memang hanya kita bilang tadi memaintain dengan seperti itu ya intinya hubungan rapor kita sama pasien pun juga lebih baik sehingga dalam menjalankan pengobatannya ini karena ini suatu long life treatment itu akan lebih baik bagi kedua belah pihak baik dokter sandi saya bisa membayangkan sih pasien-pasien ini kalau hubungannya sama mata gitu ya orang kita itu kalau ditetesin aja gak nyaman gitu ya apalagi ini harus disuntik tadi saya denger agak merinding gitu gimana sih dok prosesnya tapi ini kan ya semuanya dilakukan secara gentle dan ada prosedur-prosedur yang dilakukan disana yang membuat kita nyaman begitu ya jadi kayak seperti di JSA Edmenteng ini karena kita tahu bahwa insiden penyakit ini sebenarnya cukup tinggi ya ya kita memang memiliki fasilitas khusus jadi fasilitas khusus jadi suatu ruang kita bilang mungkin ruang semi-steril ya untuk melakukan tindakan ini ya kalau ditanya sakit gak dok gitu ya ya mungkin saya sendiri belum pernah merasakan suntikan itu ke mata saya ya cuman ya pengalaman saya terus ya kita tahu bahwa dengan dilakukan semua dengan persiapan yang baik ya pasti kita memberikan suatu anestetik lokal terlebih dahulu kita juga membuat suatu ruangan yang cukup nyaman buat pasien dengan segala macam persiapan maupun paskari tindakan apa yang kita kerjakan step-stepnya ya kita berharap dengan pasien merasa nyaman harusnya tindakan itu sih tidak terlalu menyeramkan ya karena sebenarnya obatnya pun hanya sedikit sekali ya kita bayangkan mata itu organ kecil jadi yang disuntik pun kurang dari 0,1 bahkan cuma 0,05 jadi saya kira tindakannya pun kalau diitung dengan waktu di bawah 10 detik 5 detik malah gitu cuman ya mungkin yang lebih lebih dikhawatirkan pada kita pada bilang berkata pada pasien adalah mungkin secara psikologis karena dia ya seperti mungkin barang-barang tadi bilang mata saya disuntik dok dimananya dok jadi rasa khawatirnya itu sih tapi takut karena kelelipan aja kita udah gak nyaman sakit apalagi dikasih jarum tapi aman semuanya dipastikan begitu nah dok kapan seseorang itu perlu segera memeriksakan matanya apalagi kalau hubungannya dengan makula ini kadang-kadang kita gak sadar juga gitu loh kalau kita ini sebenarnya terkena degenerasi makula ini untuk degenerasi makula suatu gejala awal yang sebagian besar pasien datang itu adalah dia melihat penglihatan tengahnya bermasalah penglihatan tengah jadi kalau kita misalnya barang-barang melihat ini suatu luas gitu ya penglihatan dia merasa di sekeliling saya sih jelas tapi bagian tengahnya tuh either terlihat lebih gelap terlihat lebih kabur atau yang paling sering adalah melihat garis itu jadi tidak lurus jadi dia kita bilang istilahnya dalam medis adalah metamoropsia jadi kalau ngelihat suatu garis dia vertikal horizontal tuh bagian tengahnya tuh kayak melewet-lewet atau bengkok-bengkok atau dia ngerasa kok ilang gitu hitam nah itu tuh biasanya gejala awal dari kelainan makula justru di tengah tengah kalau tadi low vision kan kanan-kiri ya ya itu salah satunya salah satunya dalam definisinya kanan-kiri tapi memang yang penting luas lapang pandang menyeluruh tuh salah satunya di tengah juga bisa ke kelainan baik baik